Subdit 4 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Kerimpolri berhasil menangkap 4 orang tersangka dan berhasil mengungkap kasus memasukan, mengeluarkan, mengedarkan dan atau memelihara benih lobster di Jalan Patimura Simpang Rimbo, Kota Jambi. Kasus Blit 4 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Baris Kerimpolri Kombespol Parlindungan Silitonga mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada 1 hingga 3 Juli 2019 yang lalu setelah sebelumnya bertugas mendapatkan laporan tentang adanya penyelundupan benih lobster dari Bengkulu menuju Singapura melalui jalur Kota Patam. Tanggal 1, 2, tanggal 3, ungkap, tanggal 5, 6, kita pengembangan khususnya berkaitan dengan masalah benih lobster dan juga ada berapa kebijakan yang diangkal oleh negara untuk mengamankan salah satunya adalah benih lobster. Supaya pencegahan keluarnya benih lobster ke wilayah luar Indonesia akan sudah ada tim. Dan salah satunya keperhasilan yang kita ungkap ini adalah penangkapan ini. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 113.412 ekor benih lobster yang sudah dilepas seliarkan di perairan Pacitan, Jawa Tibur. Satu unit kendaraan Toyota jenis Innova, satu unit kendaraan dahiatsu Xenia, buku tabungan bank, serta empat unit telepon genggam. Akibat perbuatannya kini para tersangka dikenakan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan pidana paling lama 6 tahun kurungan penjara dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!